Intro Berita utama minggu ini Pandemi COVID-19 menunjukkan infrastruktur digital di Indonesia sangat penting. Presiden Jokowi ungkap strategi pemulihan pariwisata dengan anggaran sebesar 14,4 triliun rupiah. Target Jokowi 2021 dari angka pengangguran hingga kemiskinan. TNI Polri jadi komando pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini. Presiden Jokowi Dodo menekankan pentingnya infrastruktur digital bagi Indonesia. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan berbagai aktivitas secara online membuktikan hal itu. Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan 30,5 triliun rupiah untuk pembangunan teknologi komunikasi dan informasi di tahun 2021. Anggaran itu akan difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan yakni mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Anggaran itu juga bertujuan untuk mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan akses internet. Selain itu, anggaran infrastruktur Rp414 triliun juga diantaranya akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital. Pemerintah menganggarakan Rp14,4 triliun untuk pembangunan pariwisata tanah air tahun 2021. Jumlah itu diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat berbitarto dalam sindang tahunan MPR Jum'an 14 Agustus kemarin. Menurut Jokowi, ke depan pemulihan pariwisata akan difokuskan dengan pembangunan lima kawasan wisata yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pemulihan ekonomi akan dilakukan dengan pengembangan aspek 3A yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Selain itu, pemerintah akan melakukan peningkatan pada 2P yaitu promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta. Kata Jokowi, pemerintah juga akan melakukan pendekatan storinomik turism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya. Terima kasih telah menyaksikan berita NIA minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan.